Banyak yang bertanya-tanya mengapa kru kapal selam KRI Nanggala 402 tak berenang keluar dan mengapa mereka tak membuka pintu emergensi dan berenang keluar untuk menyelamatkan diri. Nah perlu kalian ketahui bahwa dua hal itu rupanya sangat mustahil dilakukan karena akibatnya pun sangat fatal. Seperti yang dikutip dari Kompas.com, hal pertama yang harus diketahui adalah kapal selam tidak memiliki pintu emergensi yang bisa dibuka dengan leluasa. Pintu kapal selam jauh lebih rumit dari yang dibayangkan karena dirancang agar tidak bisa dimasuki air laut. Pertanyaannya, bagaimana caranya menyelamatkan diri ketika kapal selam bocor dan seluruh badannya kemasukan air? Nah ini jawabannya. Di dalam kapal selam ada kompartemen penyelamat di mana bagian tersebut tidak bisa dimasuki air karena memiliki sistem isolasi walau bagian lain dari kapal selam telah bocor. Dilansir dari San Francisco Maritime National Park Association, dalam kompartemen tersebutlah kru kapal selam menyelamatkan diri. Kesempatan mereka untuk tetap selamat juga bergantung pada kedalaman air tempat kapal selam tersebut berada. Lalu apa yang terjadi jika kru nekat keluar dari kapal di kedalaman 700 meter? Jika kru kapal selam membuka pintu kapal pada kedalaman tersebut, air akan masuk ke dalam kapal dengan sangat cepat dan membanjiri kapal dalam hitungan detik. Dalam kedalaman rendah, kru kapal mungkin masih bisa menahan tekanan air yang masuk dan mencoba berenang keluar. Namun di kedalaman 700 meter, kondisi air tidak seperti yang dirasakan di kolam renang. Seperti yang dilansir dari Smith Ocean Institute, tekanan hidrostatis air meningkat sebanyak 1 atm atau atmosfer setiap kedalaman 10 meter. Jika tekanan di udara adalah 1 atm, maka tekanan di kedalaman 700 meter adalah 70 atm. Sementara manusia hanya bisa bertahan pada tekanan sekitar 3 hingga 4 atm. Berenang dalam air laut di kedalaman 700 adalah hal yang tidak mungkin bagi manusia. Rasanya mungkin akan sama seperti diinjak 100 ekor gajah di kepala. Karena saat air masuk ke dalam kapal selam, kurang dari hitungan detik, gendang telinga akan pecah. Paru-paru akan termampatkan, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, lalu setelah itu akan pecah. Selanjutnya akan diikuti oleh pembulu darah dan organ seluruh tubuh yang ikut hancur. Sehingga membuka pintu kapal selam dan berenang keluar adalah hal yang mustahil, kecuali kapal selam tersebut masih berada di kedalaman dangkal.